Intro Selamat pagi pemirsa, belum usah sesak nafas karena harga beras Kepala masyarakat awam kembali harus cenat-cenut Di saat harga beras mulai menunjukkan penurunan di pasar Harga kebutuhan lain justru meroket Kini harga cabai, telur ayam, daging sapi dan bawang juga cenderung meningkat Harga bahan pangan di kala bulan puasa sudah kurang dari satu bulan lagi Ternyata masih pula tidak terkendali Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 24 Februari 2024 Dengan tema soal pangan belum aman Bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui sambungan telepon interaktif Di nomor 021-583-99100 Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota di menredaksi media grup Kania Sutis Naminatama Kania selamat pagi Selamat pagi Iqbal Kapan terakhir kali beli beras atau belanja? Beberapa hari yang lalu Beberapa hari yang lalu, sudah merasakan kenaikan ini? Sudah merasakan malah tidak ketersediaan Malah tidak ada Ini juga curhatan teman-teman di sekitar kita yang ternyata mereka juga sulit menemukan bahan-bahan tertentu Selain itu mereka juga harus menurunkan gaya hidup untuk bisa menyesuaikan harga-harga tersebut Tapi itu yang diharapkan operasi pasar selama bergulir Tapi kalau kita melihat tema editorial ya, berarti kita langsung saja masuk ke tema editorial Betul, ini belum aman, memang kenyataannya meskipun ada klaim dari pemerintah bahwa stoknya sudah mulai terkendali operasi pasar digelontorkan Tapi ternyata dari beberapa daerah masyarakat masih merasakan harga itu naik apalagi di jelang bulan Ramadan Yang biasanya konsumsi meningkat ya Mbak Kaniya Konsumsi meningkat, ini kalau kita, tidak hanya ya, tadi kita sebutkan beberapa bahan pangan ya Ada beras, kemudian ada cabai merah, ada minyak goreng, telur, daging ayam, gula pasir Ini catatan dari BPS, semua bahan pangan yang secara rutin kita konsumsi sehari-hari itu Menyumbang indeks kenaikan perkembangan harga pada pekan ketiga bulan Februari ini Dan jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga untuk komoditas-komoditas tersebut juga mengalami kenaikan Jadi memang kita menunggu langkah pemerintah untuk segera mengatasinya Karena urusan pangan ini belum aman Belum aman, jika memang kemudian ada penjelasan misalnya urusannya itu adalah soal perubahan cuaca Kemudian ada El Nino dan lain sebagainya yang kemudian bisa mengganggu produksi dan juga distribusi pangan Tapi bukankah banyak pihak sebenarnya sudah mengingatkan sebelumnya Sudah memprediksi dari jauh-jauh hari Dari jauh-jauh hari, mengapa kemudian juga harga tidak bisa dikendalikan Misalnya kayak untuk beras ya, ada komitmen import 3 juta ton Apakah itu bisa mengatasi atau tidak gitu ya Harga rata-rata masih di atas HET, seperti yang kita ketahui saat ini Bahkan beras juga sempat langka di retail modern gitu ya, usai pemilu Sampai dibatasi ya Mbak? Sampai kemudian sekarang dibatasi pembeliannya sambil menunggu musim panen Musim panen di akhir bulan Maret yang itu katanya juga akan mundur Tentunya ini alarm bagi kita semua ya Untuk melihat bagaimana pengendaliannya ke depan Karena dampaknya lagi-lagi rakyat yang harus menanggung akibatnya Oke, baik itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia Pemirsa kali ini, ini adalah terkait dengan soal pangan belum aman Selamat menyaksikan Soal pangan belum aman Belum usai sesak napas karena harga beras Kepala masyarakat awam kembali harus cenut-cenut Di saat beras mulai menunjukkan penurunan di pasar Harga kebutuhan lain justru meroket Kini harga cabai, telur ayam, daging sapi, dan bawang juga cenderung meningkat Harga bahan pangan di kala bulan puasa yang sudah tinggal kurang dari satu bulan lagi Masih juga tidak terkendali Naiknya harga-harga bahan pangan dalam beberapa waktu terakhir Telah mengerek tingkat inflasi bergejolak Merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS Tingkat inflasi bergejolak berada di angka 7,22% secara tahunan year-on-year pada Januari 2024 Tingkat inflasi tersebut meningkat Dari posisi Desember 2023 yang tercatat 6,73% year-on-year Dari hasil survei BPS Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi bergejolak Ialah beras, bawang putih, tomat, cabai merah, dan daging ayam ras Akan tetapi, bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Tingkat inflasi Indonesia masih relatif aman Bahkan cenderung lebih rendah Jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya Kalau pemerintah melihat tingkat inflasi masih relatif aman Tentu berbeda dengan kondisi di akar rumput Pengusaha mumet Sedangkan masyarakat was-was karena kenaikan harga Warga tidak merasa masih relatif aman di kondisi seperti saat ini Masyarakat sudah mulai menurunkan pola serta kualitas hidup Dari beras premium menjadi medium Lauk-pauk juga dikurangi Semua hanya agar bisa bertahan hidup Sayangnya, respons pemerintah amat klasik Jawaban pemerintah hanya bisa mengandalkan pada rumusan jumlah pasokan dan permintaan Pasokan berkurang, tapi permintaan tetap Dan pasokan berkurang disebabkan masalah alam Yakni musim kering ekstrim atau El Nino berkepanjangan Yang berujung pada panen yang terlambat Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan Organisasi Meteorologi Dunia World Meteorological Organization atau WMO Telah mewanti-wanti potensi El Nino dari jauh-jauh hari Logika sederhananya, ketika sudah ada peringatan musim kering berkepanjangan Tentu akan berpengaruh kepada musim panen dan tanam Dan pemerintah sudah sepatutnya mempersiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi El Nino Beragam upaya antisipasi di dalam negeri diharapkan mampu meminimkan kekurangan pasokan pangan Akibat perubahan iklim Akan tetapi, fakta yang terjadi Tidak demikian Rakyat menjadi korban kenaikan harga pangan Sehingga muncul krisis pasokan Dan untuk mengatasinya, pemerintah lagi-lagi melahirkan solusi yang klise Yakni, impor Laporan BPS pada Desember 2023 mencatat Produksi beras diperkirakan sekitar 30,90 juta ton Capaian itu menurun 645.090 ton atau 2,05% ton Jika dibandingkan dengan produksi beras pada 2022 Yang sebesar 31,54 juta ton Anehnya, impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton Atau naik lebih dari 600% Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Yang lebih aneh Impor gila-gilaan beras sepanjang 2023 Ternyata tidak mampu menurunkan harga dan meningkatkan suplai beras bagi masyarakat Apa yang terjadi ialah gambaran nyata Bahwa pemerintah gagal memitigasi stabilitas harga Sesuatu yang sudah diketahui Diberikan peringatan sejak jauh hari Ternyata meleset diantisipasi Sampai kapan kemelesetan seperti ini harus terjadi? Soal pangan belum aman Itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Dan kami ingatkan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi Terkait tema kita hari ini Melalui telepon interaktif di 021-583-99100 Kami akan kembali usaha jeda Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa Tema kita pada pagi hari ini adalah pembahas terkait dengan soal bahan pangan Yang harganya semakin naik Tidak hanya beras Tapi juga berbagai komoditas lain Dan untuk membahasnya lebih lanjut Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan ketua umum perkumpulan Penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia Atau perpadi Sutarto Alimuso Pak Sutarto selamat pagi Halo Selamat pagi Pak Sutarto Selamat pagi Pak Sutarto Semoga selalu sehat Pak Sutarto Kita lagi membahas harga bahan pangan ya Terutama soal beras nih Kalau dari perpadi Apa sih yang menyebabkan harga beras ini masih mahal? Apakah stok yang ada saat ini ini sebenarnya sudah mencukupi Pak Sutarto? Ya Sebenarnya kalau kita bicara masalah harga beras hari ini Tentunya ada hubungannya dengan kejadian-kejadian sebelumnya Jadi tidak tiba-tiba kan Nah sebenarnya pemerintah saya yakin sudah tahu bahwa Ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Beras ini suatu saat akan terjadi permasalahan seperti ini Dari mulai data bagaimana luas panen yang turun terus Berapa tahun terakhir ini 5 tahun terakhir Kemudian produktivitasnya stagnan Sehingga surplus beras setiap tahunnya itu menurun Itu yang pertama Yang kedua dari aspek on farm Itu juga terlihat bahwa adanya Carut-marut atau Masalah-masalah yang berkaitan dengan sarana produksi Baik itu sarana produksi yang berkaitan dengan Penih, kubo, dan sebagainya Nah berikutnya lagi yang ketiga Tentunya kaitannya dengan pengolahan hasil Dan berkaitan dengan distribusi Nah kita tahu kalau kita bicara mengenai Pengolahan hasil dan distribusinya Ada beberapa catatan penting Antara lain bagaimana di lapangan itu Dengan kondisi produksi yang stagnan Di lain pihak Pengolahnya berlebih Bahkan ada pengolahan yang besar-besar Itulah yang menyebabkan terjadinya Perebutan gabah di lapangan Dan ditambah lagi Pemerintah tidak memiliki stoknya Tidak memiliki apa Pak? Stop Oke Pak Sutarto Baik Kita akan coba panggil lagi Pak Sutarto Oke ternyata kami mengalami kendala teknis Pak Sutarto Terputus sambungan teleponnya Namun kami sudah menangkap beberapa poin Tadi yang disampaikan oleh Sutarto Alimuso Yang juga merupakan ketua umum Perkumpulan penggilingan padi Dan pengusaha beras Indonesia Kemudian bisa tersambung kembali ya Supaya kita bisa mendengarkan informasi Penjelasan lengkapnya begitu ya Itu menarik sekali tadi yang disampaikan Masih coba menghubungi Mbak Kania Tapi tadi ada satu poin ini terkait dengan produksi ya Ini dan juga tanda-tanda ini sebenarnya Harusnya sudah bisa dibaca Bahkan Pak Sutarto bilang Tanda-tandanya sudah lima tahun terakhir loh Artinya sejauh ini Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Seharusnya sudah bisa mengatasi Permasalahan yang sudah di Di apa ya istilahnya Di identifikasi itu Mbak Kania Iya betul Sebenarnya dari sejak Akhir tahun kemarin ya Dari pemerintahan gitu Dari Pak Jokowi sekalipun Dari Menteri Keuangan juga menjelaskan gitu ya Bahwa Dan sudah mengkhawatirkan sebenarnya Soal stabilitas harga pangan ini Dan bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu Sempat mengatakan Di akhir tahun kemarin Bahwa kestabilan harga pangan itu Merupakan kunci Sukses untuk mempertahankan Geliat perekonomian tanah air Sepanjang tahun ini Jadi memang pangan itu Seharusnya menjadi fokus gitu Di tahun ini Ya Kalau kita melihat dari apa yang sudah dijelaskan Sejauh ini oleh Pak Sutarto Lagi-lagi ya Itu kemudian juga memperjelas gitu ya Bahwa sebenarnya kan Sudah teridentifikasi sebelumnya Mengapa Kemudian tidak juga bisa diatasi Di awal tahun ini ya Belum juga Sekarang ini kan baru dua bulan ya Januari, Februari Bulan Maret kita akan segera memasuki Bulan Ramadhan Harga pangan sudah merangkak naik Termasuk salah satu yang kita soroti adalah Soal Beras gitu ya Yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Sutarto Bahwa Permasalahannya sudah diidentifikasi Bahkan dari sejak lima tahun yang lalu Soal luas panen yang menurun Kemudian juga produktivitasnya Sampai dengan sekarang stagnan gitu Dan kemudian juga Surplus berasnya itu terus menurun gitu Dari tahun ke tahun gitu ya Dan kemudian juga dikatakan Bahwa ada sarana produksinya juga yang bermasalah Misalnya tadi sempat disebut soal Benih dan juga pupuk Pupuk harganya naik Atau ketersediaannya itu juga langka kadang-kadang Nah ini soal pengolahan tadi yang menarik sebenarnya ya Dikatakan bahwa pengolahan itu Dengan produktivitas yang stagnan Sementara pengolahannya itu berlimpah ya Artinya ini kan mereka kemudian berebut gitu Itu yang kemudian menyebabkan permasalahan terjadi gitu ya Itu yang kemudian mungkin perlu diperjelas lagi gitu Permasalahan seperti apa yang terjadi Dan bagaimana kemudian ujungnya Harga pangan ini menjadi naik gitu Terutama untuk beras gitu ya Yang kita ketahui kan HNT misalnya untuk beras medium itu kan sekarang di sekitar 10 ribuan Teridentifikasi sekarang di 14 ribuan lebih gitu Bahkan ada yang 16 ribu gitu Tadi di awal juga ada penjelasan dari Badan Pangan Nasional Yang mengatakan dengan harga gabah kering sekarang ini di 8 ribu Harusnya harga ecerannya itu adalah di 16 ribu Jadi dua kali lipat dari harga gabah kering gitu Oke baik kita akan coba tanyakan lagi Pak Sutarto sudah tersambung Pak Sutarto tadi terkait dengan pengolahan hasil Dan juga setelah itu ada distribusi Nah apa permasalahan di pengolahan Apa proses pengolahan ini Hingga akhirnya harga di pasaran masih mahal Pak? Ya jadi begini Mohon maaf tadi terputus Mas Iqbal dan Mbak Kanya Jadi situasi di lapangan Itu yang sering kami sampaikan bahwa Sebenarnya penggilingan padi kita itu Kemampuannya sudah sangat berlebih Dan di desa itu sudah ada penggilingan padi yang kita bangun Di lain pihak Pemerintah masih memberikan izin pendirian pabrik-pabrik beras baru Yang besar-besar bahkan Bahkan ada yang investasi asing Nah ini yang menyebabkan terjadinya perebutan gabah Saya sering mengatakan istilahnya Wisata Gabah berwisata Dari Aceh bisa masuk ke Sumatera Utara Gabah itu Dari NPD Pulau Sumbawa pun bisa sampai ke Jawa Timur misalnya Jadi ini yang menyebabkan biaya tinggi Dan lebih-lebih Yang kecil-kecil akhirnya mati Karena apa? Karena tadi itu produksinya gabah Tidak meningkat Karena terjadi konversi lahan yang begitu masif Di lapangan Kemudian ditambah lagi Konversi lahan ke non-pangan ini juga terus berjalan Yang produktif Sawah-sawah produktif Untuk industri, untuk perumahan, infrastruktur Ini tidak bergantikan Jadi di lapangan terjadi seperti itu Dan situasi ini sebenarnya sudah ada kelihatan Dalam lima tahun terakhir ini terjadi pergeseran Yaitu Kalau dulu Itu Bulan-bulan surplus Itu lebih dari Sekitar 8 bulan 7-8 bulan Tetapi Minusnya artinya minusnya 4-5 bulan Sekarang berbalik 3 tahun terakhir itu sangat nyata Bahkan Surplusnya hanya sekitar 3 bulan Minusnya menjadi 9 bulan Bahkan 8-9 bulan Nah Ini yang harusnya kita menyadari betul Situasi seperti itu Ditambah tadi itu Di lapangan Masalah distribusi ini juga Apa Kaitannya rantai pasuk Antara gabah dan beras Di lapangan ini harus kita perbaiki bersama Nah Di lain pihak Pemerintah tidak memiliki stok yang banyak Sehingga Begitu kita tahu bahwa Pada bulan-bulan Semua tahu Agustus sampai Februari itu adalah Bulan-bulan minus Jadi Pada saat bulan minus Harusnya pemerintah mengeluarkan tadangannya Itu sudah Rumusnya seperti itu Nah Pengalaman 10 tahun Yang lalu Ke belakang Itu juga Kita tahu Setiap bulan Pemerintah itu sebenarnya Sebenarnya Mengeluarkan Tadangannya Satu Melalui program Rastra dan Raskin Itu sekitar 200 ribu ton Ditambah Untuk operasi pasar Dan mungkin Bendana alam Itu hampir 300 ribu ton Itu setiap bulan Artinya apa Pemerintah punya peranan Sekitar 10% lebih Itu Menjaga Mengisi pasar Nah inilah Yang akhir-akhir ini Kan beberapa tahun terakhir ini Kan Rastra Dintikan Raskin Dintikan Yang akhirnya mulai September yang lalu Baru dimulai lagi Adanya Bansos Yang 10 kg Apakah itu berpengaruh Pak Pembagian Bansos itu Karena Pemerintah Mengatakan Tidak ada hubungannya Dengan Bansos Kenaikan ini Tapi lebih kepada Faktor cuaca Oh ya Sangat berpengaruh Karena mengisi pasar Karena pasar kita Yang tadi itu Produksi kita Sudah turun Kemudian Kemampuan masyarakat Membeli Masih banyak Yang di bawah Memiliki Kemampuan Yang di bawah Artinya Yang miskin Ke bawah Ini kan masih Banyak Kemudian yang Berikutnya Tentunya Ini Menjaga Pasokan Di Lapangan Pasokan Di pasar Karena Tadi itu Kekurangan Pasokan Dari produksi Dalam negeri Sehingga Diperlukan Pasokan Dari pemerintah Nah Akhir-akhir ini Itu kan menunggu Pasokannya Dari mana Dari impor Kan begitu Jadi impornya Datang Baru Dikeluarkan Lagi Dikeluarkan Lagi Sudah Terlanjur Ada Apa ya Psikologis Pasar Yang Melihat bahwa Oh pemerintah Tidak punya Stok Sehingga Terjadilah Kenaikan harga Seperti itu Nah ditambah Nah ditambah Lagi Sebenarnya Kalau tahun Ini itu Memang Betul Yaitu Adanya El Nino El Nino Sangat berpengaruh Karena Pak Kita Nampaknya Belum Mampu Memitigasi El Nino Yang terjadi Di lapangan Ini Yang terjadi Saat ini Dengan Baik Kalau kita Bisa Mampu Mengatasinya Tentunya El Nino Sudah tahu Dan kita Sudah Sudah dipetakan Masalah Sebut Belajar Dari pengalaman Kemudian Kalau melihat Dengan kondisi Yang Anda Sebutkan Tadi Misalnya Lahan Yang sudah Dikonversi Tidak bisa Lagi Digunakan Untuk Lahan Produktif Pertanian Dengan Kondisi Seperti itu Apa Yang Bisa Meningkatkan Produktivitas Dari Sisi Petani Pak Sutarto Yang Yang pertama Tentunya Lagi-lagi Kita harus Mencari Atau Meningkatkan Luas Tanam Satu Dengan Meningkatkan Luas Lahan Pertanian Ini harus Ini Mau tidak Mau harus Nah Tentunya Ini harus Dipilih Lahan-lahan Yang sesuai Jadi Lahan ini Harus Ditarik Yang sesuai Tidak Sembarang Oh Ini Karena Ada Lahan Tidur Ini Kita Untuk Tanaman Pangan Itu Belum Tentu Sesuai Jadi Ini Yang Pertama Yang Kedua Kita Harus Meningkatkan Produktivitas Per Hektarnya Produktivitas Ini Bagaimana Ditingkatkan Sebenarnya Syarat Yang penting Adalah Sarana Produksi Harus Tepat Baik Tepat Waktu Tepat Jumlah Tepat Jenis Tepat Harga Sarana Apa Sarana Produksi Ini Kan Mulai Dari Benih Pupuk Pengolah Tanah Bahan Pestisida Air Ini Semua Harus Disediakan Dengan Baik Nah Kemudian Efisiensi Ini Harus Kita Dorong Bagaimana Meningkatkan Efisiensi Salah Satunya Adalah Tentunya Kita Memperbaiki Di Sisi Hilir Untuk Itu Mau Tidak Mau Hulu Hilir Ini Harus Kita Bangun Di Dalam Satu Klaster Satu Klaster Kalau Kita Berbicara Pengilingan Padi Yang Karena Kita Bicara Beras Pengilingan Padi Yang Ada Di Desa Itu Sebenarnya Kalau Dia Bisa Kita Bangun Satu Klaster Sekitar 250 Hektar Itu Gabah Itu Tidak Perlu Kemana Mana Jadi Diolah Di Situ Menghasilkan Nilai Tambah Di Situ Dinemati Oleh Desa Itu Kemudian Kelebihan Produksinya Baru Dikirimkan Ke Tempat Lain Yang Memerlukan Ini Yang Harus Kita Bangun Soal Distribusi Secara Efficient Ini Sejak Dari Dipanen Hingga Sampai Ketangan Konsumen Adakah Kendala Dalam Proses Distribusi Tersebut Ya Justru Kita Tahu Bahwa Antara Panen Sampai Dengan Produk Sampai Konsumen Ini Menurut Data BPS Rental Yang Diambil Itu Sekitar 21% Sayangkan Ini Mungkin Hanya Terjadi Sekitar Kurang Dari Satu Bulan Tetapi Petani Sendiri Yang Mengolah Tanah Menanam Sampai 4 bulan Keuntungan Mereka Itu Kadang-kadang Di bawah 10% Ini yang harus Menjadi Perhatian Kita Dan Meningkatkan Efisiensi Tadi Pasti Salah Satunya Adalah Mulai Dari Hulu Hilirnya Ini Harus Kita Benahi Ada Satu Catatan Lagi Petani Kita Kan Petani Lahan Sempit Atau Dia Hanya Menyewa Sewa Lahan Sawah Sekarang Begitu Mahalnya Dan Ini Siapa Yang Punya Adalah Pemilik Pemilik Artinya Orang-orang Kaya Yang Memiliki Lahan Sawah Ini Mahal Sekali Jadi Kita Harus Membenahinya Itu Secara Hulu Hilir Seperti Itu Nah Kembali Ke Hilir Rantai Pasoknya Mulai Dari Gaba Ini Luar Biasa Sekarang Di Sawah Saja Itu Ada Yang Namanya Pengepul Ada Yang Namanya Penebas Ada Yang Namanya Pelaku Apa Jasa Pemotong Yaitu Membawa Combine Combine Itu Ini Bekerjasama Akhirnya Bekerjasamanya Dengan siapa Pemilik Modal Inilah Harga Itu Ditentukan Di Situ Oke Jadi Sebenarnya Petani Memperoleh Keuntungan Sekarang Sekarang Ini Karena Harganya Di atas 7000 Bahkan Sampai 8000 Tapi Kalau Ini Juga Tidak Dibenahi Ya Kita Akan Tetap Saja Tidak Terjadi Efisiensi Terjadi Peningkatan Harga Seperti Itu Baik Terima kasih Pak Sudarto Sudah Bergabung Dengan Editorial Media Indonesia Pak Sudarto Alimuso Perkumpulan Penggilingan Padi Dan Pengusaha Beras Indonesia Atau Perpadi Dan Pemirsa Kami akan Bahas Lebih Lanjut Soal Pangan Yang Hingga Saat Belum Aman Namun Kami Harus Jedat Lebih Dahulu Tetaplah Bersama Kami Media 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 Indonesia Mengajak Anda Untuk Mengakses Fitur Premium ePaper Dengan Sajian Content Berbasis Intelektual Dan Meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil Dengan Lebih Dinamis Melalui ePaper Media Indonesia Yang Dapat Tanda Akses Kapan Saja Dimana Saja Caranya Mudah Download Aplikasi Media Indonesia Di Android Atau Ketik link ePaper Media Indonesia Atau Bisa Scan QR Code Pada Layar Kaca Anda Klik Tab EPaper Di Bagian Samping Layar Tablet Anda Daftarkan Data Diri Serta Pilih Paket Perlangganan EPaper Media Indonesia Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Nikmati Juga Bonus Spesial Tambahan Empat Halaman Rubrik Fokus Setiap Hari Semua Bisa Anda Dapatkan Hanya Di EPaper Media Indonesia Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service Di Nomor 0811 1201 2018 Atau Kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Kembali Di Editorial Media Indonesia Pemeriksa Harga Pangan Belum Aman Kita Kita Yang 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 Selamat Pagi Selamat Pagi Mas Iqbal Selamat Pagi Bangkan Mbak Kania Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Tasrik Apakah Anda Merasakan Sendiri Kenaikan Harga Pangan Ini Ya Soal Pangan Yang Belum Aman Ada Beberapa Hari Terakhir Ini Ada Pemandangan Yang Sangat Menyedihkan Di Republik Ini Dimana Seperti Di Jawa Barat Orang Harus Mengantri Untuk Membeli Beras Memberatkan Masyarakat Kemudian Belum Selesai Persoalan Itu Harga-harga Sembilan Bahan Pokok Di Pasaran Sudah Mulai Merangkat Naik Nah Ini Menunjukkan Bahwa Perencanaan Pemerintah Terhadap Regulasi Pangan Ini Sangat Menyedihkan Dimana Hanya Tinggal Dua Minggu Lagi Bulan Suci Ramadhan Itu Akan Tiba Sementara Keperluan Keperluan Sembilan Bahan Pokok Ibu-ibu Dan Masyarakat Itu Sesengah Memerlukan Tetapi Kita nilai Pemerintah Tidak Berhasil Memitigasi Harga Pangan Ini Nah Untuk Itu Saya Minta Kepada Presiden Menteri-menteri Terkait Menteri Perekonomian Menteri Perdagangan Menteri Pertandingan Itu Segera Duduk Satu Meja Bagaimana Merancang Dan Memitigasi Supaya Harga-harga Pangan Ini Tidak Bisa Memberatkan Masyarakat Menjelang Bulan Suci Ramadhan Karena Di Republik Ini Mayoritas Masyarakat Itu Kebetulan Beragama Muslim Yang Dimana Kebetulan Kebetulan Pangan Ini Sangat Menentukan Nah Untuk Itu Selah Dulu Sementara Presiden Dan Menteri-menteri Terkait Untuk Mengurusi Politik Melulu Tetapi Bagaimana Menginggirkan Kehidupan Masyarakat Kedepan Mungkin Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Tasrik Usman Dari Banjarmasin Selanjutnya Kita akan Bergabung Dengan Bapak John Veto Dari Batam Kepulauan Riau Pak John Veto Selamat pagi Selamat pagi Mas Iqbal Selamat pagi Mbak Kania Salam Selamat pagi Salam Silahkan Pak John Soal Tangan Belum Aman Jadi Saya Tertarik Dengan Penilaan Pak Kunarto Tadi Itu Sutarto Tadi Itu Detail Tapi Pemerintah Kayaknya Abai Sudah lima tahun Yang lalu Sudah lima tahun Yang lalu Tapi Ternyata Ini begini Mas Iqbal Tapi Kita Dipertontonkan Menyedihkan Ketika Pak Resulman Tadi Dimana-mana Antri Begitu Mendapatkan Beras murah Yang sangat Saya sedihkan Menyelang 14 Februari Itu Bangan Saya tak Dimana-mana Barsos-barsos Saya tak Dimana-mana Dan dikemas Dengan beras Malah Impor beras Kita 2024 Mencapai 2,6 2,6 Juta ton Baru 2020 Nah sekarang ini Masyarakat Bergerak Kelimpungan Masalah Satu Bahan pokoknya Berasanya Bergerak Kelimpungan Apalagi Kita Tanggal Tanggal 10 Februari Maret Ini dah Puasa Akan Meroket Semua Sembilan Coba Disinilah Kita minta Presiden Tepatilah Janji Siap Pilpres Pilek Harga pangan Turun Kita tunggu Janji Disinilah Cawainya Harga pemerintah Kasian Masyarakat Kita Dengan Beban Yang Begitu Ekonomi Kita Bukannya Bagus Tapi Sekarang Beban Oleh Harga Pangan Cabi Bisa Mencapai 100 ribu 90 ribu Ini kan Dah Luar Biasa Sesaranya Masyarakat Kita Itu aja Bapak Mudah-mudahan Ada Turun tangannya Pemerintah Baik Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Pak John Veto Dari Batam Selanjutnya Ada Bapak Titian Toro Dari Samarinda Pak Titian Toro Selamat pagi Ya Halo Selamat pagi Silahkan Pak Oh ya Baik Untuk Masalah Pangan Tahapan Ini Saya kan Berada di Kalimantan Timur Samarinda Tepatnya Melihat Pola yang Sering Tiap tahun Menjelang Puasa Tiba-tiba Naik Terus nanti Setelah itu Redak lagi Dan Apa ya Pasti Solusinya Klasik Pasti menjadi Oh kita Impor aja Solusinya Pasti selalu itu Padahal Di Daerah Kabupaten Sendiri Disini pun Sudah Gencar-gencarnya Untuk Melakukan Oh kita Harus menjadi Lubung padi Seperti di beberapa Kabupaten Di Kalimantan Timur Khususnya Apakah dari Pemerintah Pusat Tidak memikirkan Hal itu juga Kenapa Karena setiap Kali Menjelang Puasa Pasti gitu Ujung-ujungnya Nanti Oh stok Beras Atau Pangan Pangan Pasti Mulai Stoknya Mulai Menipis Menipis Apalagi Di Kalimantan Timur Kan tetap Pasokan tadi Kita dari Sulawesi Sama Pulau Jawa Nah Kenapa Tidak ada Evaluasi Ataupun Penambahan Luas Padi Luas Sawah Seperti itu Itu saja Pak Titiantoro Satu pertanyaan Harga beras Disana memang sudah Naik Pak Titiantoro Harga beras Disini yang saya Cek kemarin Per kilo Masih 11.500 Artinya Masih Aman ya Ya Masih aman Kalau untuk Stok Beras Di Kalimantan Timur Dari Bulognya Juga Menjamin Untuk Libarnya Tidak Kekurangan Dan tidak Ada kenaikan Harga Nah tetapi Kan miris Sekali Kalau dilihat Dari Wilayah Lain Atau Daerah Lain Sudah Berbondong Antri Panjang Oke Baik Terima kasih Pak Titiantoro Dari Samarinda Selanjutnya Ada Ibu Yati Di Jakarta Selatan Ibu Yati Selamat pagi Halo Selamat pagi Pagi Ibu Yati Gimana Sudah merasakan Kenaikan Hidupan Pangan ini Iya Begini ya Kalau masalah Kenaikan harga Ini bukan hal yang baru Kalau menjelang Ramadan ini Emang Memang menjadi permainan Terus Ini ya Sang beras yang mahal ini Ini sebenarnya Beras itu Tidak Tidak ada Tapi yang Masyarakat Permakanan Harganya Terlalu mahal Harganya Yang terlalu mahal Kalau yang orang Yang punya duit Aja mengelu Apalagi yang orang Susah Yang kelas bawah ini Seperti OJS Olin Dan sebagainya itu Sudah itu Lebih pengarah lagi Ini memang Sudah luar biasa Fungsinya Penti perdagangan Dan pertanian Itu apa Kalau kayak gini Caranya Tidak ada fungsinya Mereka ini Jadi itu memang Rakyat Ini memang Sudah menjerit Masyarakat Memang sudah luar biasa Di bawah ini Masalahnya ini Sudah deh Akan diwain aja Terima kasih Selamat pagi Pagi Bu Yati Lang singkat padan Dan jelas Tapi sudah Nyampe curhatnya Ke kita Itu tadi Beberapa penelpon Mbak Kania Ada empat Dari beberapa Daerah yang berbeda Terkait Ada yang curhat Ada yang juga Menceritakan Apa yang terjadi Di daerah mereka Begitu Nah tadi Pak Tasir Yang pertama Bila perencanaan ini Dinilai Menyedihkan Apakah ini lagi-lagi Soal gagalnya Pemerintah Untuk memetakan Dan kemudian Mencari solusi Sehingga Kalau relevan dengan Bu Yanti tadi Ini bukan hal baru Setiap tahun Selalu terjadi Iya bukan hal baru Tapi kok Masalah klasik Yang kemudian juga Diatasi dengan Solusi klasik Impor Seperti itu Yang sempat disampaikan Juga oleh Penelpon kita Tapi pada prinsipnya Apa yang disampaikan itu Ini adalah Ya ini adalah Jeritan hati Jeritan hati Masyarakat yang juga Tadi tersebar Ada yang dari Jakarta Ada yang dari Kalimantan Kemudian juga ada Dari Batam Dan lain sebagainya Yang melihat bahwa Kalau kemudian Ini misalnya Dari rakyatnya saja Sudah melihat ini Permasalahan klasik Bahwa setiap Atau jelang Bulan Ramadan itu Harga pangan akan naik Begitu ya Tapi kan kita melihat Lalu solusinya apa Bahwa kemudian Ada faktor El Nino juga Yang sempat disebut Oleh pengamat Yang mengatakan bahwa Sebenarnya El Nino ini Mitigasinya itu Tidak berhasil Membuat akhirnya Banyak yang gagal panen Dan lain sebagainya Yang mengakibatkan juga Produktivitasnya stagnan Yang sudah stagnan Mungkin menjadi turun lagi Jadi ini Langkah-langkah seperti apa Yang harus dilakukan Oleh pemerintah Mengapa kemudian Akhirnya Lagi-lagi rakyat Yang harus menanggung Akibatnya harga pangan Yang terus merangkak naik Nah sementara Kalau kita lihat Dari daya beli Apakah misalnya Sekarang mencukupi Makanya kemudian Melihat bahwa Ibu-ibu Banyak faktor di lapangan Ibu-ibu sekarang Terpaksa harus mengantrik Mengular Hanya untuk mendapatkan Harga beras murah Harga beras murah Harga yang memang Sesuai dengan harga Eceran tertinggi Yang sudah dipatok oleh Pemerintah Untuk memastikan bahwa Dengan daya beli mereka Yang sekarang ada ini Mereka tidak harus Menyesuaikan Misalnya tidak sampai Harus makan Atau berasnya harus Dikurangin dan lain sebagainya Itu baru dari sisi Masyarakatnya Bagaimana dengan pedagang Pedagang-pedagang nasi bungkus Dan lain sebagainya Wartag Yang kemudian harus Menyesuaikan juga Lagi-lagi Ujung-ujungnya adalah Kepada konsumen Yang biasanya Harga nasi bungkusnya berapa Ketika misalnya Ada kenaikan harga Itu baru beras loh Ini baru satu loh Baru satu masih ada Baru satu komunitas pangan Yang kita bahas Sementara pangan-pangan Yang lain itu juga Mulai merangkak naik Nah ini ya kemudian Harus menjadi perhatian Kita bersama Dari penelpon tadi Mengatakan Sudah tinggalkan dulu lah Urusan politik Ada yang bilang Angkat digulirkan saja Ini agak Ada pro dan kontra Tapi ada relevansinya juga Ada relevansinya Tapi memang Saatnya fokus Kepada permasalahan pangan ini Katanya tadi Cawe-cawe-nya Harusnya di situ Karena ini langsung Terkait dengan Kebutuhan masyarakat Kami akan melanjutkan Pembahasannya Tetaplah bersama kami Anda kembali di editorial Media Indonesia Pemirsa kami tadi Sudah menerima Beberapa penelpon Yang menyatakan Keluhan mereka Terkait dengan harga Bahan pangan Tadi ada yang menyebut Sudah lama kita Tidak mendengar istilah Apa istilahnya Sembako Tapi kita ingat Tidak hanya beras Ini juga Bahan-bahan pokok yang lain Ternyata juga naik Mengelola satu saja Sepertinya sudah rumit sekali Begitu ya Catatan Ripali Satu saja Tadi juga ada jeritan yang Pak Sutarto ya Pak Sutarto Tadi dari Perpadi Kalau yang dari Jaksel saja Sudah menjerit Makan Karena itu kan Ukuran kesejahteraan Ini artinya memang Harus segera ditemukan Solusi Supaya jangan sampai Nanti harganya naik terus Karena yang dikhawatirkan Ada inflasi pangan Kalau kemudian harga pangan Tidak terkendali Akhirnya ujung-ujungnya Konsumsi masyarakatnya Itu menjadi Makanan yang tidak berkualitas Gitu kan Ya kan Terpaksa mereka harus Menyesuaikan Biasanya Ini berdasarkan data juga Biasanya Kemudian misalnya Proteinnya dikurangin Mereka beralih ke karbo Karbo nya juga yang Karbo kualitas rendah Dan lain sebagainya Padahal Itu kan Kalau dalam jangka panjang Tentunya kan Sementara kita sedang berusaha Untuk membangun Indeks Indeks pembangunan manusia kita Misalnya kan Soal SDM kita Nah itu kan Bisa berpengaruh Kesehatan dan lain sebagainya Kalau nutrisi sehari-hari aja Tidak bisa dipenuhi Gitu ya Karena harganya Terus merangkat naik Karena ini kaitannya Dengan daya beli Lagi-lagi gitu Nah konsumsi rumah tangga Itu kan sangat penting Untuk dijaga oleh pemerintah Saat ini Karena kan pertumbuhan ekonomi Itu kan kontribusinya Sangat besar sekali Dari konsumsi rumah tangga Nah anggaran belanja Untuk pangan Itu juga ada datanya gitu Hampir 50% Sebenarnya dari pengeluaran Gitu Yang biasanya dialokasikan Untuk pangan Jadi kalau misalnya Harga pangan naik Sedikit saja ya Pasti akan menjerit Pasti akan menjerit gitu Nah ini baru beras Kita belum ngomongin Yang lain-lain Telur gitu misalnya Ada cabai juga Yang tadi dikatakan Sudah mulai merangkat naik Baging ayam Baging ayam Dan lain sebagainya Bawang putih Iya dan apalagi Jelang Ramadan Jelang Ramadan Itu kan pasti otomatis Konsumsinya juga Akan meningkat nanti Di bulan Ramadan Seperti biasa Dan ternyata itu Yang memberikan andu Terhadap inflasi bergejolak Mbak Bahan-bahan itu Iya betul Walaupun sebenarnya Tahun 2023 kemarin kan Memang dari Menteri Keuangan Kan mengatakan Sementara ini kan Masih terkendali Masih aman Begitu ya Tapi sudah tidak aman Di tingkat kita-kita Begitu ya Yang mulai merasakan Harga merangkat naik Tapi Yang juga harus dirasakan Itu dampaknya Tidak hanya kepada konsumen Tapi juga kepada pedagang Dan lain sebagainya Berarti UMKM Warta-wakta Yang ada di Jakarta lah Di seluruh Indonesia lah Yang kemudian juga Mulai harus Berpikir ulang Misalnya untuk Menaikan harga Untuk nasi bungkus Dan lain sebagainya Dan akhir-akhirnya Konsumen pun juga akan Biasanya makan nasi bungkus Dua kali gitu Dalam sehari Bisa jadi hanya satu kali Dan lain sebagainya Harus menyesuaikan Di tengah kondisi Seperti sekarang ini Bahkan ini terakhir tadi Apa namanya Kalau kita Kaitkan dengan Pak Sutarto tadi Jadi Bukan lagi Solusi klasik yang diberikan Tapi sudah berpikir Visioner Bagaimana menambah Lahan Kemudian Tadi Men-support Kapasitas produksi Memang sudah harus seperti itu Ya sudah harus Dan sebenarnya itu sudah catan dari lama Soal pupuk Kan tahun kemarin Kelangkaan pupuk Atau harga pupuk yang naik Bending dan lain sebagainya Tapi ada satu Sebenarnya yang menarik Yang disampaikan oleh Pak Sutarto Juga adalah soal psikologis 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 pasar Yang dikatakan bahwa Ketika kemudian Salah satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah Adalah untuk memastikan Misalnya Stok pangannya melalui impor Stok beras lah ini Kita bicara soal beras Ada komitmen 3 juta 3 juta berarti Kenaikan 600% Memencahkan rekor Memencahkan rekor Nah itu kemudian Akhirnya secara psikologis Membuat Apakah itu pedagang dan lain sebagainya Atau misalnya Petani dan lain sebagainya Itu melihat bahwa stok Itu kan sebenarnya juga adalah Stok ya Memastikan stok pangan Stok beras Itu kan sebenarnya juga adalah Kewajiban dari pemerintah Untuk mengisi Di bulan-bulan minus Tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Sutarto Yang katanya Sudah 9 bulan Padahal seharusnya tuh Bulan-bulan minus itu Hanya 4 sampai dengan 5 bulan Tapi dalam 3 tahun terakhir itu Bahkan bisa sampai 9 bulan minus Nah di Agustus sampai dengan Februari ini Harusnya 10% stok itu Yang kemudian harus diisi oleh pasar Dengan operasi pasar Dan lain sebagainya Nah ketika kemudian Harus diisi pasar itu Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah itu Harus kemudian didatangkan dari impor Ini yang kemudian secara psikologis Itu berpengaruh terhadap Kenaikan harga Gitu Itu yang disampaikan oleh Karena dikatakan Ya mungkin saja berarti Stok yang dimiliki di dalam negeri Tidak memenuhi makanya harus impor dan lain sebagainya Jadi secara psikologisnya Itu juga ada pengaruhnya Jadi menarik sih Tadi yang disampaikan Tapi intinya Urusan pangan ini harus serius Harus serius Tidak bisa disambilkan Tidak bisa disepelekan Karena menjadi ironi negara agraris Jika kemudian masyarakat Sulit untuk mendapatkan Paling tidak makanan seimbang Bernutrisi Karena saya emak-emak Jadi saya harus memastikan Makanan kita juga sehat Karena harga pangannya yang melonjak Jadi isu pangan ini memang sangat penting Ya perwenang dan pemerintah mendengarkan jeritan masyarakat ya Tadi kalau kata teman-teman penelpon yang sudah bergabung Terima kasih Mbak Kania Nanti kita pantau harga beras setelah ini Semoga bisa segera turun Dan pemirsa Apa yang terjadi Ialah gambaran nyata Bahwa pemerintah gagal Memitigasi stabilitas harga Sesuatu yang sudah diketahui Diberikan peringatan Sejak jauh hari Ternyata meleset Diantisipasi Sampai kapan Kemelesetan seperti ini Harus terjadi Terima kasih Saya Iqbal Himawan Sampai jumpa